Kita awali Jurnal Petang hari ini dengan informasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama yang setuju dengan wacana pemerintah memberikan bantuan dana 1 triliun rupiah untuk partai politik. Namun Ahok menentang pejabat parpol harus berani menunjukkan laporan pajaknya ke publik. Ahok menilai dengan syarat ini dana bantuan dari pemerintah untuk partai politik tidak disalahgunakan oleh pejabat partai politik. Perlu ada pembuktian terbalik sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2006. Pejabat Tenggara tidak hanya melaporkan laporan kekayaan tetapi juga pajak. Mantan kadar Gerindra ini juga menantang DPR dan pejabat politik untuk transparan ke publik dalam APBN. Sehingga tidak ada lagi dana fiktif yang terjadi di APBN. Sebelumnya pemerintah mewacanakan bantuan dana 1 triliun untuk partai politik. 10 partai 1 tahun 1 triliun, 10 triliun murah. Kalau saya, saya mau kasih partai 1 triliun, 1 triliun, 2 triliun juga saya kasih. Pukul rata duitnya. Tapi partai yang lolos ke DPR ya. Pukul rata tahun depan. Tapi ada perjanjian nih. Pembuktian terbalik. Sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 2004. Eh 2006. Kalau jadi pejabat publik, DPR, nomor eksekutif, siapa pun yudikatif. Begitu harta kamu, biaya hidup kamu, nggak sesuai dengan pajak yang kamu bayar, penghasilan kamu, langsung sita buat negara. Beri, 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 beri selamat menikmati